Halo, selamat datang di Teluk Koding Di sini saya akan Menampilkan, memperlihatkan demo Atau overview dari tutorial baru Yang akan saya buat Oke Di sini meskipun tutorialnya Baru akan saya buat Namun di sini Untuk web aplikasinya Yang akan saya buat Sebelumnya sudah saya buat Tutorialnya Yaitu membuat web forum Oke Sebelumnya saya sudah membuat Untuk tutorial web forum Membuat web forum Aplikasi forum Dan di sini kembali saya buat Tutorialnya Kenapa saya buat Saya buat kembali seperti itu Karena Untuk project Atau data dari Tutorial sebelumnya Itu Ada masalah Ya Datanya hilang Bisa dibilang hilang Ada masalah Di harddisk saya Harddisk saya ada masalah Rusak Seperti itu Dan Saya sudah mencoba untuk Mencari cara mengambil datanya Mengamankan Tapi tidak bisa Dan Terpaksa Saya harus Berhenti Ya Terpaksa untuk tidak Melanjutkan di tutorial sebelumnya Dan Waktu itu Dengan harddisk yang baru Saya langsung membuat tutorial Membuat blog Kalau tidak salah Ya Jadi Saya mohon maaf Jadi Bagi teman-teman Mungkin ada yang sudah Mengerjakan Untuk membuat Web forum Tapi Mungkin sudah selesai Dan menunggu Untuk Kelanjutannya Dan Tidak kunjungi saya upload Kembali Karena memang Saya Tidak bisa Melanjutkan ya Ada masalah Di Datanya Sehingga Ya Tidak Saya lanjutkan Seperti itu Saya bingung Waktu itu Tapi saya pikir Untuk tutorialnya Sudah 80% Atau 30 Eh 30 90 Jadi Tidak begitu Menjadi masalah Seperti itu Dan Namun Saya rasa Karena ada juga Dari teman-teman Yang berkomentar Bertanya Kenapa Tidak dilanjutkan Dan Saya lihat Ada juga Yang Mengerjakan Mengerjakan Seperti itu Ada yang bertanya Mengenai forum tersebut Jadi Kembali saya Buat saja Karena Lumayan cepat Saya membuatnya Jadi tidak masalah Untuk kembali Saya buat Seperti itu Dan Di sini Saya akan Melakukan demo Atau overview Atau overview Dari forum baru Ini Yang Anggap saja Di versi Kedua Seperti itu Sekali lagi Saya mohon maaf Karena Tidak bisa Melanjutkan Di tutorial Atau di versi Sebelumnya Dan Di sini Saya kembali Membuat Untuk Membuat Web Aplikasi Web forum Di versi Baru ini Seperti itu Sedikit penjelasan Kenapa Saya tidak Melanjutkannya Dan Untuk Datanya Sebenarnya Sama Untuk Strukturnya Sama Hanya Membedakan Untuk versinya Seperti Versi Laravel Dan juga Versi Bostrap Dan juga Ada fitur Tambahan Nanti Saya akan Jelaskan Di sini Di versi Laravel Sebelumnya Menggunakan 5.4 Dan Di versi Ini Saya menggunakan 5.6 Versi Terbaru Dari Laravel Ada 5.4 5.5 Dan 5.6 Dan Di sini Saya menggunakan 5.6 Untuk Troll ini Dan Versi Bostrap Berbeda Untuk 5.6 Menggunakan Versi Bostrap Terbaru Yaitu Versi Keempat Versi 4 Dan Di 5.4 Kemarin Kita Menggunakan Versi Bostrap Versi 3 Jadi Tentu Ada Perbedaan Dan Jika Bostrap 3 Digunakan Di 5.6 Tentu Ada Rusak Seperti itu Tampilannya Tidak Sesuai Tidak Cocok Ada Masalah Tampilannya Karena Berbeda Versi Jadi D5.6 Ini Sudah Menggunakan 5 Curi Menggunakan Bostrap Versi Keempat Seperti itu Ada Perbedaan Untuk Struktur Datanya Sama Teman-teman Bisa Meng-upgrade Sebenarnya Silahkan Dicoba Untuk Meng-upgrade Dan Nanti Ditambahkan Fitur Baru Di Dalamnya Yang Ada Di Versi Ini Seperti itu Oke Dan Langsung Saja Disini Saya Akan Terangkan Seperti Apa Aplikasi Baru Ini Atau Versi Forum Untuk Versi Ini Oke Lanjut Saja Langsung Saja Disini Saya Sudah Berada Di Halaman Index Home Pack Dari Aplikasi Web Aplikasi Forum Ini Seperti ini Dominantnya Hijau Hijau Seperti ini Kodenya Saya Lupa Dan Untuk Voter Hitam Kodenya Untuk Voter Ini 4 Kalau Tidak Salah 4 4 4 Dan Untuk Nahbarnya Disini TC Forum Untuk Brand Nama Dari Aplikasi Web Forum Ini Saya Buat TC Forum Dan Ada Forum Disini Link Forum Dan Disini Ada Login Dan Juga Register Nah Bar Saya Buat Juga Hijau Dan Disini Ada Header Jump Tron Saya Buat Dan Keterangan Welcome Dan Ini Code Dari Laravel Saya Ambil Saya Copy Love Be The Code Be Do To Dan Ini Saya Beri Social Media Icon Twitter Facebook Twitter Tumblr Instagram Google Plus Youtube Ini Reddit Dan Ini GitHub Dan Disini Saya Tambahkan Div Ada Box Shadow Seperti Ini Ada Bot Profile Blog Contact Help Ini Nama Saya Buat Teluk Coding Dan Keterangan Disini Ada Juga Text Dini Saya Copy Dari Lorem Dan Saya Beri Social Media Di bawah Sini Facebook Twitter Dan Google Plus Oke Dan Selanjutnya Ini Halaman Homepack Kita Lanjutkan Untuk Forum Ini Index Dari Forum Sebenarnya Saya Ingin Menambahkan Untuk Membuat Sebuah Halaman Lesson Atau Tutorial Seperti Itu Jika Ini Kita Buat Web Pribadi Seperti Itu Kita Buat Sebagai Web Pribadi Jadi Disini Untuk Forum Dan Di Halaman Lain Untuk Tutorial Yang Kita Buat Seperti Itu Dan Disini Untuk Tanya Jawab Mengenai Masalah Dari Tutorial Yang Kita Buat Namun Saya Rasa Ini Saja Seperti Itu Saya Tidak Membuat Teman Teman Bisa Membuat Atau Request Kita Buat Sama Sama Nanti Oke Dan Saya Akan Jelaskan Untuk Halaman Ini Disini Untuk Index Dari Forum Ini Saya Buat Seperti Ini Ada Forum Dan Ini Saya Buat Forum Tanya Jawab Membantu Mencari Solusi Menyelesaikan Masalah Coding Saya Buat Apa Jadi Seperti Ini Saja Sebagai Contoh Dan Disini Ada Populer Dan Tax Untuk Menuju Ke Halaman Populer Dan Halaman Tax Menampilkan Pertanyaan Yang Populer Dan Ini Salah Satu Fiturnya Yang Baru Di Versi Ini Saya Membuat Populer Pertanyaan Populer Berdasarkan Jumlah Seberapa Serin Dilihat Jumlah Con Dari View Viver Jadi Ditampilkan Disini Disini Ada Populer Tax Dan Disini Ada Search Bar Pencarian Kotak Pencarian Untuk Mencari Pertanyaan Dan Disini Saya Buat Table Untuk Menampilkan Title Comment Views Dan Keterangan Disini Ini Ada Title Dan Disini Deskripsi Dan Disini Saya Beri Tag Menampilkan Tag Yang Dibuat Dan Ada Keterangan Disini Saya Buat Kondisi Yaitu Tandanya Disini Jika Ada Icon Gambar Image Maka Disini Terdapat Disertakan Screenshot Atau Gambar Di Dalam Jadi Setiap Pertanyaan Yang Dibuat Ada Screenshot Gambarnya Seperti Itu Jadi Ditampilkan Disini Bahwa Di Postingan Ini Terdapat Gambar Seperti Itu Dan Yang Yang Lain Tidak Ada Karena Tidak Disertakan Gambar Dan Dibuat Kondisi Disini If Else Seperti Itu Ini Untuk Title Deskripsi Tag Dan Juga Icon Gambar Disini Dan Ini Untuk Comment Untuk Comment Disini Saya Menjumlah Banyak Komentar Di Saya Count Disini Dan Untuk View Nya Juga Disini Fitur Baru Dari Web Forum Ini Versi Ini Menjumlah View Nya Viewer Nya Berapa Banyak Jadi Dijumlah Dicone Dan Saya Tampilkan Disini Dan Disini Ada Populer Menampilkan Berapa Banyak Jumlah View Nya Dan Di Bawah Sini Ada Paginasi Seperti Ini Ini Untuk Halaman Index Untuk Forum Seperti Ini Saya Disini Saya Buat Div Seperti Ini Karena Supaya Tidak Terlihat Kosong Oke Untuk Index Untuk Forum Dan Oke Mari Kita Lihat Untuk Membaca Sebuah Pertanyaan Lihat Disini Ada Saya Tambahkan Parameter Rate Disini Untuk URL Saya Buat Seperti Ini Biasanya Forum Langsung Show Atau Menampilkan Slug Dari Title Jadi Disini Saya Buat Variasi Kita Tambahkan Rate Untuk Menampilkan Pertanyaan Seperti Itu Oke Dan Seperti Ini Untuk Tampilan Menampilkan Pertanyaan Atau Ya Pertanyaan Dari Yang Dibuat Di Forum Ini Disini Ada Nama Keterangan Waktu Jumlah View Nya Komen Nya Kosong Tak Dan Juga Icon Image Gambar Dan Social Media Ini Titlenya Sama Disini Di Heider Dan Disini Disertakan Gambar Ya Maka Ada Icon Gambar Disini Ya Di Postingan Ini Disertakan Screenshot Atau Gambar Dan Ditampilkan Di Bawah Sini Disini Saya Buat Collapse Dan Diklik Maka Terlihat Gambarnya Kita Bisa Zoom Untuk Memperbesar Menampilkan Di Modal Screenshot Keterangan Gambar Mungkin Ada yang Bertanya Masalah Error Decoding Lalu Di Screenshot Di Upload Dan Kita Lihat Kita Tampilkan Di Modal Disini Oke Dan Ini Untuk Deskripsinya Seperti Ini Ini Saya Copy Dari Struck Overflow Dan Saya Buat Disini Oke Dan Saya Akan Login Untuk Berkomentar Ini Untuk Halaman Login Seperti Ini Ini Ada Keterangan Saya Buat Contoh Dari Lorem Bingung Kata-katanya Apa Silahkan Dibuat Nanti Untuk Mempersantik Ketampilan Seperti Itu Dan Disini Oh Ada Salah Ya Sekalian Menampilkan Ini Untuk Alertnya Saya Buat Warnanya Seperti Ini Saya Rubah Warna Alert Standar Dari Danger Saya Tambahkan CSS Dengan Warna Seperti Ini Oke Disini Saya Sudah Login Dan Langsung Masuk Di Halaman Home Saya Buat Tampilan Seperti Ini Welcome Home Dan Ini Ada Code Dari Rafael Saya Copy Dari Index Sama Hanya Membedakan Disini Welcome Dan Welcome Home Untuk Halaman Home Dan Disini Ada Icon Disini Ada Menu Untuk Membuat Pertanyaan Dan Coding Untuk Menuju Ke Profile Dan Juga Lockout Jadi Saya Buat Seperti Itu Tadi Saya Buka Disini Kita Lihat Disini Comment Kosong Dan Comment Comment Saya Bawa Seperti Ini Ada Sedikit JavaScript JS Disini Untuk Berkomentar Untuk Mempercantik Tampilan Oke Tes Comment Dan Berhasil Disini Ini Ini Ketangan Waktu Ini Untuk Deskripsi Comment Dan Ini Username Gambarnya Gambarnya Dan Disini Ada Info Dan Reply Untuk Membalas Pertanyaan Ini Oke Dan Disini Muncul Tes Reply Seperti Itu Add Comment Dan Dominannya Memang Hijau Saya Buat Kayak Buton Saya Buat Hijau Disini Header Hijau Serba Hijau Saya Rasa Untuk Versi Ini Lebih Menarik Ya Di Dari Tutorial Di Versi Forum Sebelum Seperti Itu Oke Dan Ini Untuk Info Saya Belum Buat Info Karena Bingung Info Apa Mungkin Ya Silahkan Dibuat Nanti Ditentukan Collapse Saya Buat Collapse Disini Dan Ini Untuk Reply Oke Test Lagi Seperti Itu Oke Ya Disini Ini Untuk Halaman Kita Read Membuka Sebuah Pertanyaan Membaca Pertanyaan Atau Postingan Di Halaman Ini Ya Seperti Ini Dan Selanjutnya Oke Langsung Saja Membuat Pertanyaan Di Forum Create Seperti Ini Oh Sorry Disini Koneksi Saya Mati Oke Saya Nyalakan Dulu Koneksinya Bentar Ya Sorry Saya Lupa Wifi Wifi Untuk Ini Tag Select To Saya Menggunakan Select To Dan Disini Harus Saya Mengambil CDN Lupa Saya Copy Untuk Menambahkan Di Project Seperti Itu Oke Dan Sudah Terhubung Saya Refresh Oke Tunggu Loading Oke Disini Ada Ketenangan Ya Seperti Ini Sorry Ini Untuk Halaman Buat Pertanyaan Ada Title Saya Buat Disini Deskripsi Disini Saya Buat Collapse Dan Saya Buat Text Editor Dari CK Editor Seperti Ini Dan Ini Untuk Saya Buat Collapse Juga Icon Gambar Untuk Mengupload Sebuah Gambar Disini Dan Ini Ada Submit Contoh Untuk Submit Ya Button Submit Seperti Ini Saya Buat Button Block Panjang Disini Menyesuaikan Ukuran Ini Panel Body Card Body Ada Keterangan Required Error Disini Dan Ini Ada Info Saya Buat Klik Icon Gambar Untuk Mengupload Gambar Atau Screenshot Jadi Ini Dan Ini Adalah Pertanyaan Terakhir Yang Dibuat Saya Buat Disini Jika Tidak Belum Membuat Ya User Belum Membuat Disini Akan Berbeda Kondisinya Karena Sudah Membuat Jadi Ditampilkan Pertanyaan Terakhir Yang Dibuat Oke Buat Pertanyaan Title Deskripsi Dan Juga Selected Oke Contoh Untuk Membuat Pertanyaan Ini Saya Copy Saja Untuk Title Copy Dan Paste Disini Deskripsi Paste 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 Dan Ini Untuk Menyertakan Coding Misalnya Javascript Ataupun Dan lain Sebagainya Coding Atau Kode Javascript Yang Jadinya Tadi Sama Seperti Ini Seperti Ini Ini CSS Kalau tidak Salah Bukan Ya Seperti Itu Oke Langsung Saja Kita Contohkan Disini Dan Disini Untuk Tag Saya Buat Batasan Hanya Dua Saja Dan Ini Untuk Selektun Css Saya Rubah Jika Mungkin Teman Tau Bahwa Standarnya Bukan Seperti Ini Warnanya Jadi Saya Buat Menyesuaikan Hijau Dan Hanya Dua Saja Seperti Itu Oke Kita Pilih Pertanyaan Berhasil Dan Alar sukses Css Saya Rubah Hijau Dan Ini Pertanyaan Yang Barusan Saya Buat Pertanyaan Terakhir Anda Bisa Kita Klik Ataupun Diklik Di Tab Baru Seperti Ini Oke Itu Untuk Membuat Pertanyaan Disini Ada Menungnya Juga Untuk Membuat Pertanyaan Selanjutnya Kita Lihat Disini Ada Profile Kita Lihat Profile User Profile Solo Coding Saya Buat Seperti Ini Desain Ada Icon Disini Username Gambar Gambarnya Sebenarnya Bisa Kita Rubah Nanti Namun Maksudnya Untuk Edit Profile Tapi Saya Tidak Buat Mungkin Teman Teman Bisa Membuat Seperti Itu Ya Atau Request Nanti Dan Ini Adalah Tool Coding Post Setiap Posting Yang Dibuat Disini Ditampilkan Di Profile Di Profile Seperti Itu Ya Ini Dibuat 41 Detik Yang Lalu Komponen 0 2 View Barusan Kita Lihat Dan Disini Kita Bisa Lihatnya Ada View Delete Ataupun Edit Seperti Ini Di Halaman Edit Kita Bisa Edit Dan Ini Untuk Delete Kita Bisa Delete Berhasil Dihapus Seperti Itu Untuk Edit Kita Coba Berhasil Di Update Ya Oh Ya Untuk Ini Mungkin Sebalik Paham Ini Untuk Pre Seperti Itu Untuk Pre Code Atau Markdown Teman-teman Mungkin Sudah Tahu Ya Ini Untuk Edit Pertanyaan Pertanyaan Terakhir Edit Yang Di Edit Dan Ini Kita Bisa Lihat Jumlah View Nya 2 Terifresh Ada 3 Comment Kosong Karena Tidak Ada Comment Tampilan Seperti Ini Ya Apa Lagi Untuk Lock Out Keluar Dari Account Saya Rasa Cukup Saya Sudah Terangkan Ini Untuk Homepack Forum Buat Pertanyaan Profile Jika Dilihat Strukturnya Sama Dari Versi Atau Tutorial Sebelumnya Hanya Disini Desainnya Berbeda Lebih Ya Saya Rasa Lebih Menarik Menurut Saya Dan Juga Ada Tambahan Fitur Views Counter Untuk Meng-count Jumlah Viewer Dan Juga Membuat Populer Seperti Ini Oke Silahkan Ditanyakan Ditanyakan Jika ada Yang ditanyakan Mungkin Jadi Seperti Ini Ini Adalah Versi Terbaru Untuk Web Forum Jadi Jadi Nanti Kita Buat Tutorial Dan Untuk Demo Atau Overview Kita Sampai Disini Silahkan Ditunggu Tutorial Jadi Kembali Kita Mengerjakan Untuk Membuat Web Forum Ini Ini Cukup Mudah Maksudnya Cukup Cepat Nanti Kita Buat Oke Kita Sampai Disini Saya Sampai Disini Untuk Menerangkan Demo Dari Overview Atau Demo Dari Aplikasi Web Forum Ini Oke Akan Saya Tutup Saya Akhiri Silahkan Ditanyakan Jika Mungkin Ada Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Saya Sampai Disini Oh Ya Saya Sampaikan Perlu Saya Sampaikan Bahwa Untuk Sampai Saat Ini Dari Saat Ini Mungkin Saya Tidak Bisa Mengedit Video Yang Saya Upload Tutorial Saya Upload Karena Ada Masalah Render Karena Saya Tidak Bisa Merender Karena Saya Ingin Mengharapkan Kualitas Yang Bagus Yang Supaya Jelas Tapi Waktu Saya Render Menggunakan Aplikasi Terjadi Error Tidak Bisa Complete Ada Masalah Seperti itu Crash Atau Not Responding Setiap Saya Render Jadi Untuk Tutorialnya Tidak Bisa Saya Edit Mungkin Mengenai Suara Penjelasan Yang Ada Berisik Berisik Kurang Jelas Kurang Enak Dendengar Saya Mohon Maaf Jadi Setiap Saya Selesai Membuat Video Ini Langsung Saya Upload Saya Tidak Ada Edit Seperti Di Video Sebelumnya Yang Pernah Saya Edit Seperti Itu Jadi Jika Ada Berisik Noise Dan Sebagainya Ya Dinikmatin Saja Kalau Bisa Saya Edit Tentu Saya Akan Edit Beri Yang Terbaik Seperti Kualitas Yang Terbaik Seperti Suara Dan Juga Lain Sebagainya Dan Itu Hanya Info Sekedar Info Saya Harus Menutup Tunggu Kita Tunggu Di Video Selanjutnya Untuk Memulai Tutorial Ini Saya Sampai Disini Dan Saya Tutup Sampai Jumpa